Intro Minggu 27 Maret kemarin nampaknya menjadi hal yang paling bahagia dan bersejarah bagi artis cantik Melody Prima. Bagaimana tidak, jika kini Melody resmi dipersunting sang kekasih Tommy Bagus Tiadi, Melody pun meminta permohonan maafnya, lantaran akadnya digelar secara tertutup dan hanya dihadiri oleh pihak keluarga besar. Pasangan pengantin itu kini bisa bernafas lega karena acara tersebut berjalan secara sakral dan lancar. Dengan kebaya berwarna hijau min dengan busana suami berwarna putih, keduanya mengungkapkan perasaan mereka kepada para awak media. Aku disini mau minta maaf juga sebelumnya, sekaligus mengklarifikasi sebenarnya akadnya itu sudah terjadi hari ini, tadi siang. Ini selaku WO aku, memang dari pihak keluarga aku sama Tommy, pengennya akadnya keluarga aja yang ada gitu. Jadi mohon maaf banget teman-teman media gak bisa meliput acara akadnya. Tadi kan di awal juga aku udah sebutin bahwa tujuan aku kayak gini adalah untuk glorifikasi juga gitu. Memang akadnya sebenarnya hari ini. Gak ada akad jauh-jauh hari sebelumnya atau segala macem tuh gak ada. Akad tuh hari ini memang dipisahin jamnya dan acaranya private banget gitu. Karena memang dari pihak keluarga kita berdua pengennya teman-teman media ya, ya ini aku pake baju ini, Tommy juga masih pake baju yang sama. Nah itu dia tuh, salah satunya kenapa pihak keluarga pengen nutup acara akad dari publik. Karena memang kita gak pengen ada yang tau juga ya maharnya apa segala macemnya. Bila biasanya pasangan pengantin baru memilih untuk langsung melakukan perjalanan bulan madu, namun lain halnya dengan Melodi dan suami yang terpaksa menunda bulan madu mereka, lantaran disibukan dengan segudang pekerjaan yang sudah menumpuk di depan mata. Meski menunda honeymoon, namun keduanya tetap sepakat tak akan menunda untuk memiliki momongan. Ini justru udah pengen ngomongan sih, justru gue gak ada niat buat nunda atau apa ya. Doain ya, ini justru udah pengen banget sih Melodinya, moga-moga disini udah cepet diambah. Amin, amin, amin ya Allah. Gimana yang? Kalau untuk syuting sih, mungkin dia akan tetap syuting ya, karena ini udah passionnya Melodi ya. Gue gak bisa ngelarang juga, mungkin ada batasan-batasan tertentu aja sih, gitu loh dalam berakting. Selebihnya ya udah, kita sih jalanin aja. Jarang terlihat tampil mesra di layar kaca? Tentu saja banyak masyarakat yang sedikit terkejut dengan kabar pernikahan wanita 21 tahun tersebut. Terlebih usia Melodi masih terbilang muda. Tak ingin ada kabar miring di tengah kebahagiaannya, membuat Melodi akhirnya menjelaskan jika ia begitu yakin menikah dengan Tommy, lantaran pria yang usianya lebih dewasa 4 tahun itu bisa meyakinkan dan merubahnya menjadi wanita yang lebih baik. Sebenernya sih emang gue gak apa ya, gue bukan public figure kali ya, jadi gue paling grogi kalau ketemu kamera. Nah, kayaknya gue lebih gak sering mau di blow up juga. Kalau bicara kenal sih, kita kenal udah lama. Kita karena kerja bareng aja sih, kenal dulu ya kita kerja bareng, kita gak tau ya. Gak tau lo gak sih, dia buat jadi jodoh gue. Cik, gitu. Kita tuh kenal tuh udah 2 tahun lebih sebenernya. Iya. Ya cuma ya sebatas kerja sama aja, kerja bareng. Gak ada yang lain gitu. Cuma belakangan kesini aja baru kita dekat. Apa ya? Ya karena ada sesuatu hal yang beda dari Tommy yang meyakinkan aku kayaknya dia nih gitu. Kayaknya dia oke nih, kayaknya dia yang gue pilih gitu. Bisa mimbing gitu ya. Dan aku ngeliat juga Tommy bisa membimbing aku banget gitu. Dan apa ya, banyak kasih-kasih masukan yang positif buat aku sih. Usai menggelar akad nikah, tak berselang lama Melody dan Tommy siap menggelar resepsi pernikahan di tempat yang sama, yaitu sebuah hotel mewah di kawasan Cawang, Jakarta. Baik Melody dan Tommy pun sepakat menggunakan konsep sederhana, namun tetap memiliki kesan mewah lantaran hal ini sudah menjadi impian Melody sejak kecil. Jadi gue emang sama Melody punya konsep, kita pengen tuh konsepnya sederhana tapi menarik, gak perlu yang mewah atau ribet. Aku memang dari kecil sih, dari kecil kesannya pengen nikah dari kecil ya, gak ada gak. Dari aku SMP, SMA tuh emang pengen punya impian gitu. Kayak aku selalu mikirin kalau misalnya nanti aku nikah pengennya di garden, di outdoor gitu. Dan sekarang akhirnya kesantaian sih. Kalau untuk masalah takut, enggak sih ya. Ada Allah sih. Ada Allah sih. Insya Allah semuanya aman. Amin. Terharu banget, ya pasti aku selalu nyebut Melody itu My Little Sister. Karena menurut aku dia masih sangat muda banget. Terus tau dia lamaran aja aku udah yang, Wuh Melody, bentar lagi mau nikah, kapan nikahnya? Beberapa bulan lagi kak, oh my god. Tadi begitu ngeliat ya, aduh cantik banget, Tommy juga ganteng banget. Aku Zaki sama Kimora ya, mengucapin happy wedding. Mudah-mudahan bahagia selalu ya. Terus apa lagi, Baw? Semoga menjadi keluarga yang Zaki nama orang. Iya, pokoknya... Cepat punya anak. Dia cepat punya anak, bener-bener. Pokoknya selalu berbahagia deh. Ya, untuk Melody dan Tommy, selamat. Selamat bentuk hidup baru. Semoga bisa menjadikan keluarga Sakinna Mawadawarokmah. Amin. Dikeraunai anak-anak yang soleh dan soleha, berbakti, terdapat orang tua, taat-taat agama, sukses terhentari dan hidup baru. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.